Intro Satuan Reserse Kriminal Polores Blitar Kota berhasil menangkap pencuri di rumah anggota polisi di desa Karanggayam, kecamatan Seringat, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Wawan Arik Dianto, 39 tahun warga desa Ngunut, kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulung Agung, saat di gelandang anggota Satuan Reserse Kriminal Polores Blitar Kota setelah tertangkap selesai mencuri di rumah milik anggota polisi Polores Blitar Kota. Saat beraksi pelaku melakukan pada siang hari saat rumah dalam keadaan kosong. Namun apes, aksi residivis kampuhan ini kepergok oleh tetangga korban yang curiga dengan kondisi pintu rumah yang terbuka dan terparkir sebuah motor. Di hadapan petugas, pelaku mengaku sudah empat kali melakukan aksi pencurian dengan cara merusak kunci dan mencongkel pintu, sementara barang hasil curian dijual kepada seorang penadah di wilayah Tulung Agung. Jual berapa sama siapa? Jual ke seorang. Seorang, kenal? Tidak. Itu cara masuk rumahnya itu gimana sih? Saya tendang pintunya. Tendang pintunya, dilusak pintunya ya. Tahu gak mas kalau itu rumahnya anggota polisi? Tidak tahu. Tahunya mau keluar. Sudah mengamati sebelumnya? Belum. Belum. Kapolres beritar kota AKBP Adewira Negara Siregar mengatakan, dari tangan tersangka pihaknya menyita sejumlah barang bukti. Antara lain sebuah satu cincin, dua buah gelang, uang hasil kejahatan, jaket jemper dan helm. Modusnya adalah pelaku ini berkeliling mencari target. Targetnya adalah rumah kosong. Dan kebetulan rumah korban yang menjadi sasarannya. Yang bersangkutan masuk dengan cara menendang, merusak, dan kemudian membongkar isi rumah tersebut. Rumah anggota? Informasinya demikian adalah rumah tersebut adalah rumah salah satu anggota dari polisi di sekitar kota. Kini pelaku diamankan di Mapolres Blitar. Polisi akan menjerat pelaku dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman 7 tahun penjara. Dari Blitar Tim Liputan, GRTV Terima kasih.